Bisa dimulai, Pak. Bisa dimulai. Ya, kan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Siang menjelang sore. Apa kabar, sahabat rumah belajar? Pada kesempatan kali ini, kita belajar dari rumah. Dengan materi drama-drama kehidupan, yaitu SMP saya sendiri sebagai pembawa materi, yaitu Muhammad Arifin. Bisa dipanggil dengan Bapak Arif. Oke. Nah, sebelum kita mulai dengan belajar. Ada satu putipan yang menarik, yaitu drama itu adalah sandiwara atau panggung drama yang kebanyakan dari kita tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang namanya drama itu kita harus latihan. Jika tidak berlatih, kita akan memenangkau. dengan kehidupan kita. Ketika terlatih dengan baik, maka kita akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak belajar, akan mempengaruhi nilai kita. Kita tidak berlatih untuk lomba, tentu kita tidak akan oke, selanjutnya. Ini dari scene of Casey. Oke, di sini ada drama. Kita bisa lihat di sebelah kiri kita ini adalah emotikon. Ada emotikon, ria, wanita, tersenyum, berdua, bertiga, ada yang sedang berlali, ada yang sedang jatuh cinta, ada yang kesal, ada anak bayi, dan ada yang menangis di sini. Drama biasanya terkait dengan emosi yang memacu, emosi negatif ataupun emosi-emosi lainnya. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai emosi yang ada di drama, kita akan mengetahui dulu pengertian drama. Drama itu apa sih kalau kita bisa lihat? Ya, drama itu adalah cerita atau kisah terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. jadi memang sebuah drama ini tampil. Menteri tersebut biasanya tidak seperti ini. Di sini cerita atau kisah terutama konflik atau emosi. Saya garisbawahi di sini ada cerita kisah konflik dan emosi untuk pertunjukan teater. Jadi kata kuncinya adalah pertama itu cerita konflik emosi pertunjukan teater. Jadi tiga kata kuncinya itu yang perlu sahabat rumah belajar ingat-ingat. kita tahu sendiri bahwa kalau kita belajar mengenai teks teks itu pasti digunakan oleh manusia. Bahasa dengan teks digunakan manusia untuk kehidupan sosial. Nah sebagaimana drama drama juga ditampilkan di kehidupan sosial yaitu lokasi lokasi sosial yang ada di sekitar kita. Misalnya lokasi sosial itu drama sudah pasti di panggung. Nah drama di panggung itu yang populer banyak. Pak Arief akan coba menampilkan drama-drama yang populer yang ada di media masa. Ini adalah contoh. Di sini ada drama drama bersama drama itu apa sih pak? Itu yang jadi mau teater atau drama itu. Nah di sini ada drama musikal drama menggunakan musik untuk pergerakan-pergerakan jadi ada tarian ada musik sehingga drama yang ditampilkan itu lebih atraktif daripada drama biasa. Makanya disebut nah asan drama Ilagaligo ya Ilagaligo ini adalah legenda yang ada di negara kita itu legenda Ilagaligo yang ada di pulau Sulawesi di sini itu dipentaskan tahun lalu ini adalah drama-drama musikal biasanya dikelola dengan profesional ada lagi ini juga ada lagi drama musikal drama yang paling banyak dipentaskan secara profesional memang adalah drama-drama musikal karena menarik anak-anak sekolah sampai orang dewasa mengapa? karena drama musikal ini ada unsur musik tari dan unsur dramanya juga jadi seperti awalnya dramanya di sini ada di film yaitu film petualangan seri tahun kan seperti nah kemudian film itu dibuat drama di sini ada drama musikalisasi petualangan seri nah sebelum kita masuk lebih lanjut perbedaan drama sama film itu apa ya film itu lebar kalau drama langsung dan tidak dipotong-potong seperti film kalau film film ini di stop kemudian ini stop baru digabungkan ketika kita belajar drama saja penonton drama itu sampai selesai biasanya durasinya bisa 45 menit sampai maka dari itu untuk ini sangat panjang sampai 6 bulan oke ini tau lascar pelang novel novel dia kesempatan setelah jadi setelah itu dijadikan drama dari carpen bisa dijadikan drama dan drama orang ini dari karya sasat ada lascar sebelum lascar pelangi ada serina sebelum ada serina ada juga tadi drama drama yang populer di negara kita yang kalian mungkin tahu yang ada di media oke gimana saja drama ini dipentaskan bisa atau bisa atau tidak ketika drama ini dipentaskan di jalan drama itu ada persiapannya dan biasanya drama juga dipentaskan di angkung misalnya tangga reseni yang kedua pergurus yang ketiga sekolah yang keempat proyek drama profesional yang seperti tadi proyek drama profesional itu adalah Saru Pelangi Tualangan Sirina dan musik agar ikut nah sanggar seni ini biasanya sanggar seni sasaya mereka berlatih dan memintaskan drama biasanya dipentaskan berbayar biasanya kalau drama itu sekitar murah nah kalau di perguruan tinggi biasanya mahasiswa sastra atau mahasiswa sasi atau ekstra kulir-kulir kalau kita bilang di SMP dan CMA itu pasti ada yang memestakat mementaskan drama khususnya mahasiswa jurusan sastra nah yang ketiga sekolah biasanya ini kita belajar memintaskan drama di SMP dan SMA jadi nanti di SMA kalian juga akan memintaskan drama nah ini ada lagi proyek drama profesional proyek drama profesional ini biasanya ada sponsor komersil komersil itu apa pak yang diperjual belikan tiketnya biasanya tiketnya itu drama profisional banyak sehingga serta banding juga oke kita lanjut manfaat umum drama pada dasarnya drama itu adalah jenis karya nah mempunyai umum dua yaitu menghibur dan biasanya dari bahasa Pran susu e-yutil menghibur dan mendidik jadi drama itu untuk hiburan kita kalau kita untuk kita mengakhir pekan penang drama akan ada di hari Jumat Sabtu atau Minggu di Tentang nah amun dengan adanya wabah corona kita diharapkan jadi kalian bisa menonton drama melalui sosial media berbasis video atau youtube saja seperti itu karena aktivitas menyebabkan banyak orang kerumunan oleh pemerintah barang wabah corona disini ada mendidik kenapa drama itu mendidik para penonton karena di dalam drama kita tidak perlu berkonflik dengan orang lain atau kita tidak perlu marah atau sedih untuk tahu akibat dari dari kesedihan kita jadi di dalam drama itu ada amanat amanat yang bisa kita ambil ketika kita marah apakah itu bagus apakah itu buruk memperburuk suasana jadi ekspresikan emosi yang diekspresikan oleh para aktor-aktor yang ada di drama jadi marah itu bagus atau buruk tergantung dari itu kita bisa lihat nah disini ya nah tadi saat umum disini juga ada drama drama manfaat khusus drama itu cukup banyak yang pertama dapat meningkatkan dan meningkatkan nilai sosial seseorang nah ini oleh faktornya ketika kalian belajar drama kalian berlatih untuk memerankan tokoh yang tadinya kalian introvert kalian pendiam kalian mendapatkan tokoh ekstrovert nah kalian juga mencoba meningkatkan rasa persenai diri kalian ketika memerankan kalian cuek ketika memerankan drama mendapatkan tokoh yang ceria itu juga meningkatkan rasa percayaan diri kalian dan meningkatkan nilai sosial seseorang juga ketika sebelum pentas drama kalian itu sulit berkomunikasi di depan orang banyak atau angkar teman kalian nah drama ini adalah salah satu pelajaran untuk berlatih kalian menjadi percaya diri oke yang kedua memberikan kesempatan atau memberikan kreasi dalam drama kalian bisa berkreasi jelajah atau mengeksplor diri kalian jadi kalian tidak hanya bisa menjadi orang yang bisa jadi orang ceria dan sebaliknya kalian menjadi orang ceria kalian bisa menjadi orang jadi memberikan kreasi kalian menembus batas-batas zona nyaman kalian di kehidupan sehari-hari dan yang ketiga baik kalian di dalam drama itu sampai kapan misalnya dalam satu situasi ada konflik kalian tidak boleh terus mengurus mak karena kalian tahu wah ke pemain yang saya harus tiba-tiba seperti itu karena itu adalah orang yang menolong jadi pintar-pintar menempatkan diri situasi dan kondisi yang ada di dalam drama tersebut dan ini tentu kita cari selanjutnya dapat lebih menghargai pendapat orang lain di dalam kol akan ada kesekan ketika kalian berdrama entah itu kalian harus mematuhi producer sebagai pemimpin drama atau pemimpinan proyek jadi kalian harus menarik pendapat orang lain yang lebih baik seperti itu ketika kita tidak menghargai pendapat dan kita tidak dapat terbuat mematuhi apa yang sudah kita sepakatin kita tidak dapat menjalankan oleh drama dan yang terakhir dalam dunia pendidikan drama dapat digunakan sebagai sarana edukasi yang baik dan menyenangkan ini fungsi umum yang ada di teks drama tersebut nah unsur utama yang harus ada di drama kalau tidak ada unsur ini drama tidak akan berjalan dengan yang pertama yaitu cerita yang kedua dialog yang ketiga pentas nah cerita dialog dan pentas ini adalah sebuah unsur yang harus ada dalam drama ceritanya itu ada di dalam naskah dialognya ada di pentas jika kalian menentaskan sebuah drama jadi kalau kalian hanya cerita dan dialog dan kalian tidak pentas itu belum bisa disebut dengan drama drama adalah sesuatu yang harus kalian pentaskan seperti itu nah disini ada lagi nih drama tradisional di Indonesia jadi di Indonesia ini memang sudah ada drama-drama yang kiranya atau mungkin kalian sudah pernah dengar ya disini ada Sandiwara Lakon Toniel Sendratari dan Tablo jadi bedanya apa Sandiwara Lakon Toniel Sendratari dan Tablo oke mari kita lihat agar lebih jelasnya oke lihat buku bahasa Indonesia karena penertinya lumayan panjang bisa mengunduh presentasi dan buku bahasa Indonesia elektronik ini di link yang akan saya tampilkan di sini ada Sandiwara Sandiwara ini diciptakan oleh 6 negara 7 berasal dari bahasa Jawa khasya dan warah jadi istilah pelajaran yang dilakukan perlambang secara tidak langsung nah disini ada lagi Lakon memiliki beberapa arti disini ada biasanya dimainkan dalam nama atau film lupa Sandiwara perbuatan kejadian teristirah Tonil berasal dari bahasa Belanda nah ini adalah mungkin drama-drama yang terpengaruh oleh negara penjajah kita yaitu The Tonil Sendera Tari ini biasanya ada Sendera Tari Ramayana yang buru budur Sendera Tari panjangan dari seni drama dan tari berarti pertunjukan serangkaian tarian yang dilakukan melompok menari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan pencakapan tablo nah kata tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita pemain tablo tidak berdialog jadi ada rekaman biasanya atau suara untuk membantu dialog yang ada di tablo ini jadi pemain tablo ini tidak berdialog dialognya bisa menjadi dari radio atau oke sudah cukup jenis-jenis yang ada kita kembali lagi ke powerpointnya jadi di Indonesia drama juga tradisional tidak hanya di luar negeri drama profesional musical yang sering kalian lihat nah ini apa sih sepertinya banyak sekali yang perlu kita bereskan ini adalah unsur intrinsik dalam drama kira-kira kalau kalian bisa tebak disini ada apa-nya ya seperti alur jadi kalau kita lihat tadi unsur yang banyak itu adalah unsur intrinsik drama kenapa kita harus memperhatikan unsur intrinsik dalam drama karena kalau kita tidak memperhatikan unsur intrinsik dalam drama drama kita akan tidak menarik dan akan kacau kita harus tahu alur yang ada disini alur kita tahu sendiri ada alur maju dan alur maju maju itu ketika ke masa depan misalnya tahun 2010 ke 2011 tahun 2020 ke 2010 itu alur ketika alurnya tahun 2010 2007 2010 2020 2016 itu alur campuran alur alur yang kedua disini ada penokohan penokohan ini biasanya ada tokoh baik dan tokoh buruk ada tokoh utama dan tokoh pembantu tokoh baik dan tokoh buruk tokoh utama dan pembantu jadi tokoh itu tidak jauh dari antagonis dan protagonis ada ceritagonis juga kalau kalian sudah belajar cerpen novel itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di drama karena sama-sama karya sastra disini ada dialog yang membedakan karya sastra lain dengan drama ada dialog disini dua orang tahu lebih yang menai suatu masalah atau topik yang ada di dalam drama disini latar ini latar ini memahami bahwa latar yang kita yang sesuai ketika ada ruang tak cakap-cakap sedang makan sesuai dengan latarnya jadi latar dalam drama ini tergantung dengan konteks dan unsur yang ada di dalam drama di emosi juga memperkenalkan latar atau tidak bisa barangan kita buat kita harus lihat dulu apakah tokoh ini bertemu di mana di rumah ataupun tidak mudah diganti seperti di karena kita harus menyusun pulang belakang bang disini ada bahasa jelas bahasa daerah juga karena drama ini terkait dengan unsur-unsur kebahasaan nanti akan kita bahas disini ada tema dan amanat jelas setiap drama itu punya tema dan setiap drama punya tema dan amanat ini saling berhubungan oke 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 silahkan lupa dilanjut oke 5 menit lagi ya disini ada sarana pentas sarana pentas ini ada panggung ada kostum pencayaan dan suara seperti yang tampak di dalam gambar jadi pentas itu tidak sembarangan kita harus memperhatikan juga unsur yang ada dalam pentas selanjutnya nah tadi berkaitan dengan dialog dan bahasa dialog itu pasti ada tokoh ada wawancang dan ramagung kalau tokoh kalian sudah tahu wawancang ini dialog percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita disini ada keramagung keramagung itu petunjuk yang ada di dalam drama adanya di mana adanya di teks drama mari kita langsung kajian lihat nah ini adalah keramagung bicara sendiri ini adalah wawancang 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 itu dialog ini keramagung ini keramagung ini keramagung keramagung juga keramagung ini wawancang nah jadi kalian bisa lihat bedanya ini juga keramagung ketika misal ada percakapan namun ada orang yang sedang pura-pura makan itu akan ditulis wawancang magung nanti di teks drama nah struktur drama kita perlu tahu nih yang pertama ada prolog dialog dan epilog prolog ini pengenalan tokoh latar tadi ya yang saya sudah sebutkan di belakang latar belakang itu terkait dengan tokoh dan juga latar belakang cerita disini ada dialog orientasi komplikasi ini maaf salah ketik dan resolusi sama seperti cerita biasa dan epilog biasanya ada penutup dan inti resari dari cerita nah ini unsur kebahasaan unsur kebahasaan bisa kalian perhatikan kata ganti orang verba kata kerja ajaktifat kata sifat transisi waktu waktu dan latar kosa kata sehari-hari verba pasif dan verba mental verba pasif diawali dengan di verba mental itu yang kita proses di dalam mental atau pikiran kita kalau verba material yang kita lihat atau tindakan oke sampai disini terima kasih semuanya mungkin itu pengetahuan teks drama dari Bapak Arief terima kasih dan akan dilanjutkan sesi tanya-jawab kalian bisa mengakses materinya disini sebentar saya akan rapikan dulu ternyata tidak kelihatan di bawahnya oke ini bisa kalian materinya di bit.ly garis niring drama kewes 8 oke oke itu dikan purniati saya sudah selesai untuk presentasi pengetahuan drama kelas 8 kembali ke moderator terima kasih tadi Bapak sudah mengeraskan terkait drama jadi sebenarnya sesuatu dimana drama itu ditentaskan manfaat serta untuk drama drama ini serta serta seluruh dan alu drama itu sendiri ada yang mau ditanyakan terkait silahkan silahkan jika ingin bertanya langsung saja di kolom silahkan silahkan mungkin ada yang bisa ditanyakan ada yang ada pertanyaan untuk Alifis terkait drama silahkan silahkan adik-adik silahkan ada yang tanyakan ini 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 pesat ini mungkin karena sudah jam pulang sekolah juga kalau SMP pulangnya jam setengah tiga atau jam tiga yang yang di rumah bagaimana mungkin sudah paham silahkan jika ingin download materi disini ada di BIT dia garis beri drama kelas sembilan sebenarnya bisa dibilang tidak disuat terkait drama ada drama tradisional buatnya ada yang ada di Indonesia itu karakter yang membedakan dengan drama yang sekarang seperti ya biasanya yang membedakan drama tradisional dan drama kontemporer ya atau drama drama yang drama yang kekinian gitu biasanya drama yang ada di Indonesia itu drama yang terkait dengan kehidupan sehari-hari sesuai drama itu dibuat kalau ini bisa kita lihat di awal light awal nah tadi ya seperti sandiwara lakon sandiwara ini ada dahulu atau bersejarah ya ini kalau drama-drama di Indonesia biasanya tradisional bercerita seperti cerita rakyat namun ditampilkan secara langsung ada yang bersuara dan tidak bersuara seperti sendra tari menceritakan biasanya kisah ramayana yang kalau saya mengoderin itu biasanya komersil yang ada di Indonesia memang dibentuk tim profesional seperti pembuat film ada seleksinya sampai yang ada di bagaimana adik-adik sudah paham kalau terkait unsur drama itu sendiri Pak ada ada unsur yang berpikas saya ada salah satu unsur yang tidak terkait dengan drama itu seperti ya Bapak apakah ada unsur yang harus ada bagi unsur ini ya itu sebagai unsur pendukung dari drama itu ya baik Ibu Ika ketika salah satu unsur tidak ada di dalam drama ini kan unsur ada di contoh nah ini unsurnya ada unsur utama drama ketika tidak ada cerita hanya ada dialog dan pentas ini tidak bisa disebut drama jadi dialognya itu tidak jelas fokus temanya seperti itu dan misalnya tidak ada pentas hanya cerita dan dialog katakan novel atau cerpen hanya tekst drama saja tidak dipentas hanya ada cerita saja itu sebuah cerpen atau novel juga ya ini Ibu Ika ada pertanyaan masuk dari Pak wayang jenis apa Pak nah ya kita tahu sendiri ya wayang itu memang ada ceritanya ada dialognya dan ada pentasnya ya memang ya memang unsur yang ditampilkan oleh wayang itu mirip dengan drama tapi secara yang disebut dengan drama adalah penampilan orang jadi penampilan manusianya itu sendiri ketika ada wayang ya ini pertanyaan dari Edo Nurrahman ini memang mirip yang ada di cipta drama namun wayang itu sendiri tidak bisa dikategorikan sebagai drama mengapa ini yang adalah berundang mati yang kita apa ya istilahnya itu kita mainkan dalam kita di situasi yang mirip unsur-unsurnya sama mungkin seperti itu Edo pertanyaannya terima kasih ya ada juga jenis wayang orang nah wayang orang ini baru bisa dikatakan sebuah drama kalau di Jawa Tengah ada juga wayang orang terima kasih Edo silahkan Ibu Perniwati saya sudah ada pertanyaan Edo masih menunggu pertanyaan lain ada lagi yang bertanya di kolom lain dari Edo ya mungkin ada lagi itu sudah menjadi unsur yang utama ketika salah satu dari ini hilang atau dua hilang dikatakan drama akan berubah namanya bukan drama misalnya cerita saja itu bisa jadi cerpen atau kalau dialog saja itu bisa percakapan saja belum tentu itu ada cerita dan dialog pentas kan bisa pentas seni atau pentas bed kalau tidak ada cerita dan dialog tidak bisa disebutkan di kolom chat ini belum ada Ibu yang bertanya kembali bisa download materinya saya akan berikan di link di bawah ini materi ada pertanyaan oh ini ada yang bertanya ini Pak ya sudah dapat saya baca oke baik Bu kalau seni pantomim itu kategori drama ya unsur-unsurnya ya kalau kita merujuk pada lagi ya pantomim pantomim Bu iya pantomim itu jadi ada ya drama tradisional di Indonesia pantomim itu mirip tablo ibu jadi kalau tablo itu tidak bersuara tapi disuarakan oleh tapi ketika pantomim hanya pantomim saja pertunjukan pantom drama pantomim hanya kalaku manusia jadi bisa dikatar grand drama bisa ya tadi dramanya itu tidak 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 ada dialog hanya kata lain ya Bu memang saya juga pernah menonton pertunjukan judulnya itu drama jadi drama khusus yang ditampilkan oleh orang yang tunawicara seperti itu jadi mungkin konteksnya sama saya menonton di Taman Ismail Marzuki ada drama yang ditampilkan oleh tunawicara ya tidak bisa berbicara sama sekali namun masih menunjukkan konteks-konteksnya itu adalah drama-drama yang mungkin pengecualian bentuk-bentuk baru dari drama itu sendiri jadi dia tidak menggunakan dialog tapi dialognya menggunakan konteks seperti itu Pak oke terima kasih penjelasannya kalau memang tidak ada bertanya lagi mungkin kita cukupkan sekian ya Pak ya oke baik Ibu terima kasih dari pembahasan sesuai kali ini tentang drama mungkin dalam waktu kita bisa lanjut lagi oke terima kasih selamat sore assalamualaikum semuanya assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum